Kedatangan seorang bintang film ya, eh salah ya Nah, ini kita sekarang kedatangan seorang mu'alaf Tapi ya sudah tidak bisa disebut mu'alaf ya, sudah lama ya Ya, harusnya Islam Muslim saja ya Tapi kan kita mau ngobrol bagaimana dulu brother Ian ini dulu menjadi seorang muslim ya Boleh ya? Boleh Oke, jadi sebelum saya mulai ngobrol nanti dengan Panggilnya brother atau bro atau bang atau apa ya? Bang Ian aja Oh, bang Ian Masya Allah ya Oke, sebelum kita ngobrol dengan bang Ian Seperti biasa, saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sodakuinfaknya Atau mungkin yang ingin membantu perjuangan dakwah kami Atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya Untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wano Salam, Jawa Timur, seluas 6 hektare Dengan harga Rp250.000 per meter persegi Silahkan kirimkan ke BSI ya Bank Syariah Indonesia Dengan nomor rekening 111-88-9988 Atas nama YPM atau HID Jakarta ya Silahkan konfirmasi bukti transfer ke nomor handphone 0812-3280-2080 Atau 0811-188-9181 Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT Sebagai amal jariah, amin, ya robbal alamin Baik, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ian Kok jadi kayak orang Betawi ya Bang Ian? Bang Ian Masya Allah Bang Ian ini Kita bicara apa nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Tagalog? Mix boleh Oh mix boleh ya? Masya Allah Sudah lama di sini Sudah lama di Indonesia ya? Jadi bahasa Indonesia sudah lancar ya? Sudah lancar Dulu bu, bahasa Indonesia siapa? Gurunya televisi, radio, sama akta Oh akta Oh, oke Baca akta kan? Bukan di blok M ya? Oh dia enggak Masya Allah Nah, pertama-tama nanti kita akan mendengar cerita dari Bang Ian Bagaimana dulu Bang Ian Dari masa kecil mungkin ya, kalau boleh ya Dari masa kecil, terus pindah kemana, terus pindah kemana lagi, terus menjadi apa gitu ya mungkin ya Ini yang sebenarnya pengen para pemirsa ini dengar gitu Nah, saya gini Bang, apa namanya Ini terutama untuk pemirsa yang ladies Sama emak-emak milenium ini Ini sudah menunggu ini Mungkin Bang Ian Apa duduknya mundur sedikit Oke, lebih santai ya Terus santai Bukan, katanya Kata anak SMA sekarang gantengnya kelewatan Oh iya, begitu Ada aja bang Kalau kalian itu mundur sedikit Bukan gue yang ngomong ya Baik, Alhamdulillah Nah, Bang Ian Boleh cerita dikit gak? Bang Ian ini lahir di mana? Ya, silahkan Bang Tama dulu, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ian Konsulta Atau disebutlah Ian Ian Itu kebetulan aku punya nama Islam Oh, gitu ya Namanya Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf, Masya Allah Itu 62 nama yang paling ganteng itu katanya Itu dari istri sama dari mertua Dikasih namanya Udah punya istri? Ya, punya-punya Wah, kecewa Nampu nonton ini dong Ladi sama Mama nih Maaf ya Ternyata udah beri istri Jangan tau istri Kayaknya istri saya lagi nonton juga nih Oh gitu ya Masya Allah Salam ya buat istri sama mertua ya Halo Oke, silahkan terusan Nah, jadi Pertamanya saya Lahiran dari Filipina Lahiran dari Filipina Di mana? Di Manila Oh, Manila Dari City ya Jadi, abis itu Umur 10 kita udah pulak-balik Singapura Jadi, warna negara Singapura Dan masuk wajib militer 2 tahun Di Singapura ya Di Singapura Dan setelah wajib militer itu Ya, saya di bidang kopi Oh Barista? Sebutlah barista, ya Dulu lah namanya Barista Dan sekarang namanya Ya, ahli kopi lah Jadi, gara-gara kopi Aku ada di Indonesia Oh gitu Certanya mau berbisnis kopi gitu Bukan, bukan Kebetulan saya di Singapura itu Kerja sebagai Barista Dan masuk kompetisi Setelah kompetisi Menang-menang lagi Jadi Oh, kamu jangan ikut kompetisi lagi Jadi juri aja Jadi lebih menguntungkan Jadi, masuk sebagai juri di Singapura Di kompetisi kopi Dan masuk di dunia juga Dari Seperti ke Malaysia Ke Filipina Terus ke Indonesia juga Untuk juri Menjadi bintang tamu juri Juga dari luar negeri Nah, karena Kenapa itu? Perspektif dari luar negeri itu Butuhkan untuk jadi juri Karena itu namanya Netral kan? Gak ada Oh, aku kenal sama orang ini Aku kenal sama orang itu Jadi kita Sebagai pendatang disitu Netral banget Aku gak tau itu siapa Mungkin Sepertinya ada persepsi Oh, ini kopi Kompetitor itu Dari dulu Kita gak ada persepsi sama sekali Jadi Datang disitu Siapa yang menang ya Memang dari Memang dari Inginnya mereka ya Kapasitasnya mereka Jadi kompetitor Jadi champion Nah, itu Juara Sempat jadi juara barista Sempatlah beberapa kompetisi Di Singapura Setelah itu menjadi juri Untuk lomba barista Lomba barista Berarti sudah di atas barista Nah, jadi masuk itu Jadi sebagai menjadi Lebih Baiknya di kopi ini Ya Aku masuk Q grading Q grading itu Salah satu ahli kopi Yang memberikan Grade untuk Specialty coffee Atau Commodity trades Atau Apa namanya Namanya Premium grade coffee Jadi menilai kopi ini Grade apa Jadi dari pancium Pencipan Dan Lihat dari biji kopinya Nah Maka itu dari Dari situ Akulah masuk di Indonesia Nah Karena Ada salah satu perusahaan Kalau aku bisa sebut Atau enggak Salah satu Gula Perusahaan gula Yang Punya Perusahaan kopi Oh Perlulah kopi Ahli kopi Yang masuk di Indonesia Jadi aku masuk sini Sebagai ahli kopi Oh Nah Maka Masuk di Indonesia Tahun berapa tuh Tahun 2013 2013 Jadi Sekarang udah mau 10 tahun lah Di Indonesia Oh Alhamdulillah Kirain baru kemarin Itu Kirain baru kemarin Bahasa Indonesia Udah lancar begini Kebetulan Bapak saya bisa bahasa Indonesia Karena dia kerjanya dulu Di Karimun Oh Tapi Tahunya Aku Aku tahunya doang 1, 2, 3, 4, 5 Tapi karena kita Dari Singapura kan Kalau masuk di Militer itu Semua Apa namanya Kidensnya ya Atau Ordernya itu Pakai bahasa Melayu Oh Jadi Kakanan Pusing Kakanan Pusing Jadi Kalau masuk sini Aku pusing Jadi Jadi Orang tua Bangian ini Asli dari Filipina Asli dari Filipina Kalau di Filipina Ada suku apa Ada suku 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 Kalau dari Manila itu Tidak ada suku Tapi Namanya Provinsi Dari Provinsi Mana Kalau disini Aku dari Jawa Tengah Aku dari Jawa Timur Kalau di Filipina Aku dari Betanggas Kalau disini Namanya Betawi Apa namanya Ampon Atau Betak Kita ada Gitu Orang tua Berarti Keluarga Bangian Ini Waktu di Filipina Sebelum Pindah ke Singapura Ini Semuanya Katolik Katolik Kita lahiran Katolik Dan Sebetulnya Saya laki di Gereja Lahir di Gereja Laki Gila Laki di Gereja Maksudnya Itu Besar Di gereja Besar Grew up In the church I work In the church Every Every day Actually Yang disebut Itu ya Altar Boy Altar Boy Altar Boy Itu Putra Altar Putra Altar Disini Namanya Altar Boy Altar Itu Berarti Semacam Petugas Yang membantu Ritual Di dalam Kebaktian Gereja Sama Kebersihannya Sama Organisasinya Kita bantu Semua Kebersihan Kebersihan Kita bersih-bersih Di gereja Putra Altar Juga Sabu-sabu Gereja Semua 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 Pokoknya Harus bersih Oke Jadi Waktu Umur 10 tahun 10 tahun Itu Tolak-balik Singapura sama Filipina Terus terakhir baru tinggal di Singapura Terakhir baru tinggal di Singapura Di Singapura berapa tahun Karena Waktu Waktunya udah dipanggil di Wajib Militer Makanya saya udah tinggal di Singapura Oke Sekarang orang tua juga tinggal di Singapura Semua Alhamdulillah Sudah menjadi warga negara Semua Sudah Jadi Semua keluarga Aku ada 4 Semua laki-laki Saya yang ketiga Kakak-kakak saya itu Sudah Punya Hidup sendirilah Sudah Saudara-saudara Bangian Semua ganteng-ganteng juga Semua Ini saya bantuin Nanya ya Siapa tahu Ada yang mau nanya Semua Kita ganteng ya Tidak ada yang jelek Alhamdulillah Ya karena Lo gak diet Tadi suruh ngeliat Lo Kenapa sensi banget sih Betulan mix ya bang Mix 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 Spanish Dari Kakek saya Full blood in Spanish Spanyol Oke Seibu saya Married dari Dengan orang Filipina Jadi Filipina Spanish Dan orang Filipina Kebanyakan Mix Spanish Oh ya Nama Konsulta Itu Spanyol Itu Spanyol Itu Tinggal Tambah huruf N Sudah jadi Konsultan Kebetulan Aku konsultan Waduh Masya Allah Jadi konsultan Jadi konsultan Jadi bisnis Nama saya Itu berarti Memang nama Given Nama Given Given That's my last name Itu dari Bapak saya Spanyol Saya pikir Bapaknya namanya Ferguso Marimar Masya Allah Siapa Siapa yang nanya Maksudnya Siapa yang nanya Sorry Disini banyak Bercanda Bagus Dari penonton Dari sana juga Sekarang berarti Selama di Singapura Apa namanya Sekolah Juga Semua Sekolah 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 Dari Filipina Sama di Singapura Tetap ke Gereja Katolik Berarti Tetap Masih Gereja Katolik Tetap Jadi Putra Tadi Singapura Singapura Juga Kebetulan Masuk di Youth for Christ Juga Apa itu Youth for Christ Yang di Katolik Juga Mereka punya Komunitas Pemuda Gitu Jadi Youth for Christ Masuk Jadi Choir Juga Choir Berarti Jago nyanyi Kebetulan Gak bisa nyanyi Makanya Bawa Gitar Jadi Choir Alat Music Dan Bantu-bantu Juga di Gereja Berarti Aktif 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 Di Gereja Apalagi Di Filipina Sama di Singapura Tapi Waktu aktif Di Gereja Gak ada Pengen jadi Pastor Atau Romo Kebetulan Sebelum Sebelumnya Waktu Aku masih Di Filipina Itu Ibu saya Kamu mau Masuk Seminari Atau apa Tiap hari Di Gereja Karena Setelah dari sekolah Masuk Gereja Kan kita Kumpul Anak-anak Kita kumpul Di Gereja Apa aja yang ada Di sana Kita makan Sama Beres-beres Liga Tiap hari Kan tiap hari Itu ada Masses Gerejanya Jadi Kita bantu-bantu Juga Dan kita Ada Shifting Tapi tidak jadi Masuk seminari Kebetulan Enggak Saya gak usah Nanya kenapa Karena Waktu itu Saya sampai Ikut-ikut Opus Dei Ikut-ikut Jesuits Jadi Ya Banyak kenalan lah Pastor Banyak kenalan Pendeta Atau yang orang Mau jadi Priest Jadi The life of seminary Juga Paham lah Gaktif Karena Udah Naik gunung Sama mereka Atau aktivitas Keluar Keluar kota Saya ikut Sama mereka Tapi waktu Selama menjadi Katolik Sering baca Bible Baca In English Oh iya In English Baca di Bible Ada beberapa Yang saya masih Ingat-ingat Tapi Lupa-lupa Sekarang John 3 6 God so Love the world That He gives A son The only son The only son Only begotten son Itu lupa-lupa Tapi Ingat-ingat Masih Masih ada lah ya Di memori Memori-memori lah Itu Dididik lah Dari situ Kalau Gereja Kalau Nggak ada Nggak ada Aktivitas di rumah Kamu di gereja Aktivitas di sana lah Pokoknya Karena Bapak saya itu Di luar negeri Ibu saya ada Di Filipina Tapi Kadang-kadang Ibu saya juga Dampingin bapak saya Di luar negeri Jadi Saya di sana Di Filipina Hanya Nenek saya Atau Sama Kakak saya lah Yang dilihatin Jadi Baiklah Saya di gereja Tiap hari gitu Jadi Grow up in the church Grow up in the church Wow Wah Berarti Bener-bener Anak gereja Anak gereja Sampai di sini Sini pun Oh Waktu itu Indonesia Saya waktu Di Indonesia itu Kata ibu saya Kamu hari minggu Selalu off Kenapa Kamu bantu aku deh Di gereja Di situ Jadi apa Asher Asher di gereja Waktu di Indonesia Di gereja mana Gereja di benteng Katolik Jadi putra asar juga Bukan putra asar sih Lebih ke asher Oh asher aja Asher itu Itu yang Yang dari kantong Kanjeling kantong Tempat duduk Yang perlu Masih kosong Kita cari Untuk orang-orang Ada teman saya tuh Jadi asher Bawa kantong gitu Habis Sosya ada Dia ambil dari kantong Oh iya Nah itu Dosanya dia lah Bukan 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 Aku tuh Itu Lihat Tiga Yang keluar 50 Sekarang baru Confession Oh iya Tapi ada yang Pusat Sf Udah tau duit Sf Udah tau duit Tapi dulu Saya waktu Waktu itu Saya ambil 50 Masuk kantong Saya Saya balikin 100 Oh yang bener Begitu Bener Yang bener Begitu Masih 100 Karena dia Niatnya 50 Jadi dia ambil 50 Buat kembalian Dulu kan Harus Belum ada Gojek Aku harus ada Ongkos Untuk Ojek Baru ingat Baru ingat Baru ingat Jadi ke Indonesia Waktu itu Umur berapa Umur Sudah Sudah bekerja Ya berarti Sudah bekerja 2 3 2 4 Kalau kalkulasi Saya bener Ya 2 2 5 2 2 5 Sekarang Sekarang berapa 3 6 Jadi Sekulah Benar Sekulah Oh Maaf Mbak Ibu Ibu Sekarang Masih umur 25 Gak jauh beda Sama Glenn Ternyata Oke Cuman Bajakan Kemana Nah Terus Di Indonesia 2013 2013 Berarti Mengenal Islam Di Indonesia Di Indonesia Sebelumnya Di Singapura Karena Di Singapura Multi Racial Multi Racial Kultural Yang sebutlah Multi Universe Juga Ya Musi Universe Ada Thanos Ada Thanos Ada 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 Aneh Aneh Juga Multi Kultural Multi Racial Jadi Di Singapura Kan Tetangga Tetangga Kita Itu Agamanya Islam Bahkan My best friend Di Singapura Itu Muslim Juga Jadi Di dalam Satu Kantor Banyak Yang Beragama Islam Kebetulan Waktu itu Di Db Saya Itu Aku Hanya Yang Jadi Bukan Islam Semuanya Islam Jadi Kalau Jumatan Ditinggal Iyalah Masuk Dibawa Aku Ditinggal Di kantor Aku Sudah Dibawa Tapi Kadang Kadang Bang Ikut Sendiri Di kantor Ini Kan Jumatan 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 Di luar Lihat Nonton Tungguing Mereka Makan 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 Siang Makan Siang Oh Berarti Di Singapura Juga Sudah Tau Laya Islam Banyak Juga Muslim Di Kesannya Kesannya Itu Indonesia Saya kerja Itu Di Jakarta Tiga Tahun Habis Tiga Tahun Pindah Di Bali Jadi Keempat Tahun Kalau If Calculation Right 2016 Baroko Terima Jadi Islam Sorry Sebentar Saya ingin Mundur Sedikit Kalau Di Filipina Sendiri Itu Islam Juga Ada Banyak Tapi Di Southern Side Saya Sudah Karena Juga Disitu Sepertinya Kalau Disitu Pake Ini Pake Baju Muslim Dikirim Kira-kira Berapa Persen Kalau Muslim Di Filipina If The Number Is Right I Should Say 40 Persen 40 And It's Rising 40 Persen Kalau Di Bawa Di Mindana Itu Banyak Orang Penduduk I Mean The Whole Filipina If The Number Is Correct Yeah It's About 40 Ish Now It's Raising It's Rising Because There's A lot More Becoming More In There's Already Islamic Center In Manila There's Also Like We Call It Oh Tapi Memang Di Filipina Lihat Oh Terrorist Terrorist Jangan Bukan Tapi Sekarang Udah Persepsi Nya Karena Kita Udah Di Dunya Yang Lebih Modern Banyak Pangalaman Banyak Yang Seperti Gini Youtube Account Yang Tentang Agama Jadi Mereka Lebih Edukasi Lebih Pendapat Edukasinya Tentang Islam Saya Tan Dulu Sering Nonton Kalau Di Filipina Itu Setiap Kali Mau Pasca Karena Ada Orang Bener Bener Disalip Pernah Disalip 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 Ada Bukan Ini Bukan Pasca Bukan Pasca Pasca Sebelum Ini Kan Apa Namanya Perjaman Kudus Kemudian Disalip During Good Friday Di Filippine Ada Seperti Itu Jadi Orang Bener Bener Disalip Di Paku Bener Penitens Pernah Pernah Ikut Begitu Enggak 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 Pernah Disalip Tanah Tidak Bolong Tenteng Aja Yang Bolong Oke Tapi Kalau Sejarahnya Sejarahnya Di Filipina Itu Islam Dulu Atau Katolik Dulu Yang Masuk Kebetulan If We Talking About The History Filipina Itu Indomali Chinese Yang Pertama Penduduk Filipina Dan Sebelum Sebelumnya Itu Para Sultan 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 Muslim 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 Then The Spaniards Came To The Philippines And Christian All Baptize All This People Lama Itu Spani Spani Spanish Era Waktu Itu Conquered But More Over If My History Is Correct More Over 400 Years Almost 700 Years 700 Years Almost If My History Is Correct And I Always Fail My History Always Fail My History Always Fail My History Oke Nah Kalau Begitu Di Singapura Apa Namanya Bang Iyan Sudah Sudah Kenal Atau Mengenal Islam Bagaimana Dengan Yang Lain Hindu Buddha Begitu Tidak Tertarik Begitu Atau Bagaimana Di Satu Perusahaan Kan Kalau Chinese New Year Gongsi Gongsi Juga Kalau Singapura Kan Ramai Hari Raya Kita Ikut Hari Raya Juga Salaman Juga Dapat Ampau Dapat Makanan Kalau Kalau Christmas Ya Semua Hap Christmas Dapat Kado Juga Kan Exchange Dan Segala Jadi Pokoknya Di Singapura Itu Multiracial Multicultural Multiragama Di dalam Satu Perusahaan Itu Agamanya Lengkap Ada Sampai Bakal Bos saya dulu Jewish Saya ikut juga Mereka Kalau Ikut Juga Sahabat Bukan Sahabat Kalau Ada Event Makan Kan Pasti Diundang Kalau Bertanya Mereka Ketemu Orang Beda Agama Oke Jadi Bang Ian Bersyadat Tahun 2016 Nah Pertanyaan Saya Bukan Seperti Yang sebelum Saya Pengen Nanya Kenapa Kok Meninggalkan Katolik Apa Yang Membuat Bang Ian Meninggalkan Katolik Karena Mungkin Sepertinya Istri Oh Istri Untuk Menikah Untuk Menikah Oke Untuk Menikah Dan Sebelum Sebelumnya Kebetulan Saya punya Nomor Istri 2000 Sekian Masih Di Jakarta Dan setelah Aku tinggalkan Jakarta Aku masuk Di Bali Kerja Di Bali Saya masih Ada nomornya Di HP Saya HP saya Belum Ganti-ganti Kebetulan Ada Event Di Jakarta Saya balik Di Jakarta Karena Untuk Event Coffee Dan Malam Kayak Cari Taman Saya Telepon Devi Ini kan Dulu Ada Staff saya Namanya Devi Saya Telepon Devi Aku masih Dulu Kamu Kamu Makan Bukan Utang Uang Ya Saya I Still Have I Promise You Dinner Ternyata Devi Salah Nomor Oh Itu Devi Yang Namanya Sama Devi Jadi Di Handphone Waktu Itu Ada Berapa Nama Devi 26 Ada Dua Nomor Dua Yang Sama Devi Devi Lain Ratna Devi Nanti Marah Devi Telepon Oh Salah Sorry Salah Nomor Aku Lihat Nomor Di Whatsapp Ternyata Ini Yang Tetangga Saya Dulu Di Apartment Waktu Saya Pertama Datang Di Indonesia Saya Tinggal Di Apartment Tetangga Saya Ini Cewek Ini Namanya Devi Terus Saya Suka Saya Lihat Tapi Waktu Itu Aku Pacar Bakal Aku Ambil Nomor Di Depan Pacar Saya Dulu Berani Namanya Notaris Lawyer Jadi Kalau Ada Masalah Kedepan Saya Ambil Nomor Jadi Connection Sekarang Istri Notaris Nanti Boleh Minta Nomor Kalau Buka Perusahaan Bisa Jadi Firma Hukum Nah Itu Mau Buka Firma Hukum Boleh Boleh Buka Firma Hukum Jadi Itu Tiga Tahun Aku Punya Nomor Itu Tiga Tahun Setelah Oh Ya Masih Ingat Aku Tetangga Kamu Dulu Oh Ya Ingat Ayo Kita Mau Makan Barang Kata Mulah Di PI Pas Dia Duduk Pertama Tanya Sama Saya Apa Tanya If Ever We Become Together Ya Kalau Dia Nonton It Okay Then What's The answer Sebut Saya Gitu Saya Selalu Percaya Agama Itu Baik Semua Agama Itu Baik Gak Ada Agama Yang Oh Kamu Harus Bunuhin Orang Oh Kamu Harus Nipuin Orang Gak Ada Agama Itu All Religion Is Good But The Human Is Not Good Nah Itu Saya Sih Gak Ada Masalah Untuk If Kedepannya Memang Kita Menjadi Pacar Menjadi Suami Istri Untuk Kalau Saya Harus Pindah Agama Menjadi Agama Sama Saya Ikut Gak 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 Masalah Tapi Aku Tanya Dulu Parent Saya Saya Harus Info Tapi Sebelum Saya Masuk Islam Saya Harus Tahu Dulu Belajar Jadilah Pacar Pacaran Satu Tahun Satu Tahun Pacaran 2017 Sorry 2015 2015 Satu Tahun Pacaran 2015 2016 Datang Mau Tunangan Wah Karena Saya Sudah Macam Cukuplah Satu Tahun Pacaran Sudah Cukup Umur Kita Sudah 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 Masuk 30 Cukuplah Ya Jadi Bapaknya Nanya Sama Saya Kamu Mau Terima Menjadi Mualaf Atau Menjadi Islam Belajar Tapi tidak ada masalah Tanya dulu sama saya Saya lalu Tanya orang tua saya Tapi Waktu saya ngomong sama orang tua saya Aku mau jadi Islam Saya yang kaget Malah saya yang kaget Oh bukan orang tua yang kaget Malah yang saya yang kaget Kenapa itu? Kenapa? Di Singapura kan I'm gonna change my religion to Islam Aku udah was-was tuh Kalau dia udah marah Apa yang saya harus lakukan Saya udah Stress gitu ya Stress dulu kan Jadi ada butterfly effect Di sini kan Butterfly effect Butterfly gitu kan Butterfly stomach Iya Memulas gak jelas Tapi gitu kan Tapi saya yang kaget Katanya Oke Hah? Hah? Oke Tuan begitu aja You're not angry? No? I like your wife I like your And we already understand If you're going to change religion That's because In Indonesia The law is To have the same religion For marriage kan Tapi gitu Tapi di Singapura beda Oh boleh? Ada Iya Ada yang beda Tapi masuknya Registry of marriage Bukan di Register of marriage Bukan di church nya Atau di gredo nya Atau di masjid nya Oh maksudnya by state By state Okay Civil Civil marriage Civil marriage Civil marriage Kalau di Di sini kan Harusnya pakai Itu kan Jadi Ya saya udah Mama hamil Sudah satu tahun Kita udah pacaran Sudah mau tenangan Saya serius Sudah Oke pak Saya terima Tapi waktu itu Belajar islam nya dari siapa? Dari pacar Kebetulan di Undang lah Di Sunda Kelapa Oh oke Ustaz Kainama berarti Nah itu Oh Panggilnya Bung Kainama Ustaz Bung Ustaz Bung Kainama nih Iji Bung Assalamualaikum Sebenarnya Ustaz Kainama juga Saya undang malam ini Beliau berhalangan Nanti suatu waktu kita Pasti ketemu lah Pasti ada waktunya Terus Oh jadi belajarnya Di masjid Belajar Belajar Terus ada Ustaz Anwar juga Oke Ustaz Anwar Dan waktu itu Juli 6 2016 16 Nah itu Juni ya Oh Pas Idul Fitri Idul Fitri itu Sahadatnya Sahadat saya Sebelum sholat Itu kesusudah sholat Sebelum sholat id Sebelum sholat Ah subuh Setelah subuh Masya Allah Berarti setelah Bersyahadat Sholat id Enggak Oh enggak Kan belum mandi kan Oh belum mandi Belum harus Pulang dulu Harus mandi kan Mandi suci dulu kan Mandi Tapi aku di luar Lihat Oh ini sholat id Oke Oh gitu ya Berbiasanya Tapi waktu Sebelum bersihadat Sudah belajar sholat dulu Atau setelah bersihadat Diajar Diajar sama Pak Ustaz Ustaz Anwar Anwar Oke Bagaimana sholatnya Sujudnya gimana Bacanya apa Oke lah Kalau sebenarnya Di dalam Islam Orang masuk Islam Karena menikah Ya itu tidak ada masalah Itu tidak ada masalah Itu salah satu jalan Untuk masuk Islam Dengan cara menikah Itu tidak ada masalah Tapi maksud saya Bagaimana Bang Ian ini Bisa merelakan Keyakinan yang lama gitu Di luar daripada Masalah menikah Bisa meninggalkan Misalnya Kalau gak menikah Terus mau ajak Islam Karena Kenapa tidak Kenapa tidak Bang Ian yang minta pacar Pada waktu itu Untuk masuk katolik gitu Saya bukan Bukan apa namanya I should say Being katolik juga We have good Namanya There's a good Religion Religion It's a good religion Tetapi karena Waktu itu Mungkin Islam Is my religion Karena I see that There's a lot of Realities there You know When we See the Bible And Quran There is like There's a Relations And then There is also A continuance Di Al-Quran Jadi itu kan Kalau di lihat Old Testament Sama New Testament Ada berbeda Jadi ada yang Kabingungan kan Bingung Apa yang Kita harus Dibacakan Translasi Dari latin Ke inggris Juga ada Juga Translations Sama Salah-salah Terus When Ustadz Anwar Explain to me What is Quran There I said Islam Is my religion That's it Because This is the The answer That I'm looking for For all of my life Flies Hmm Ha Hmm In